Diketahui 2 buah keran mengalirkan air ke dalam bak dengan debit 250 cc per detik dan 300 cc per detik. Jika volume bak 825 liter berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh ya. Nah disini kan ada satuan cc, cc itu sama aja dengan mililiter. Nah kemudian disitu kan debitnya ada 2, debit satunya 250 cc per detik. Berarti kita bisa merubahnya ke dalam liter ya. 250 cc itu berarti kan sama aja dengan 250 mililiter dirubah ke liter berarti dibagi seribu ya. 250 dibagi seribu yaitu 0, kemudian yang debit duanya yaitu 300 cc per detik. Ini juga sama dirubah ke liter, 300 cc itu berarti dirubah ke liter dibagi seribu. 300 dibagi seribu yaitu 0,3 liter per detik. Nah sehingga debit totalnya tinggal di jumlah debit 1 ditambah debit 2 yaitu 0,25 ditambah 0,3 hasilnya 0,55 liter per detik. Nah kemudian disitu volume baknya 825 liter. Volumenya 825 liter. Yang ditanya berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak sampai penuh. Berarti kan pakai rumus debit, debit itu kan rumusnya volume dibagi dengan waktu ya. Nah ketika kita mau mencari waktu, berarti volume dibagi dengan debit ya. Waktu itu sama dengan volume dibagi dengan debit. Atau kalau misalkan kalian bingung pakai rumus segitiga ya. Nah rumus segitiganya disini yang atas volume yang bawah debit sama waktu. Jadi ketika mau mencari volume, debit dikali waktu ya. Kalau ke samping itu dikali, kalau atas bawah dibagi ya. Kalau mau mencari debit berarti volume dibagi waktu. Kalau mau mencari waktu berarti volume dibagi debit ya. Nah disini debitnya 820, eh sorry. Volumenya 825 dibagi dengan debitnya 0,55 liter per detik ya. Ini kan liter, yang atas volumenya liter. Kemudian yang 0,55 liter per detik. Nah kemudian ini liternya dicoret. Nanti berarti waktunya dalam bentuk detik ya. 825 dibagi 0,55 yaitu hasilnya 1500 detik. Nah karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk menit, berarti dirubah ke dalam bentuk menit. Ini dibagi 60. 1500 dibagi dengan 60. Ini 0-nya boleh dicoret, berarti 150 dibagi 6. Hasilnya adalah 25 menit. 25 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh 25 menit. Terima kasih telah menonton!